Orang berkuasa gak menguasai apa-apa, inilah kejadian sekarang ini. Apa dikira Pak Jokowi itu menguasai? Enggak lah, ya silahkan aja lah, bagi-bagi sepeda silahkan aja. Tapi jangan jadikan Pancasila bahan-bahan untuk tertawaan lah. Saya gak mau lah, udah cukup saya ke kebun binatang tuh. Jangan DPR jadi kebun binatang juga, itu aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Eros Jarod ke studio kami. Studio yang keren ya. Ya, Unpacking Indonesia. Saya Zulfan Lindan, sahabat karibnya Mas Eros. Kawan seperjuangan. Kawan seperjuangan. Kalau sahabat bisa gak seperjuangan juga ya? Ya bisa, ya. Terima kasih Mas Eros. Mas, beberapa hari sebelum saya mencoba menghadirkan Mas Eros disini, saya coba buka, biasanya saya jarang itu buka. Karena Mas Eros, saya merasa sudah banyak tahu tentang Mas Eros. Tapi setelah saya buka-buka di Google gitu ya, saya browsing, wah banyak hal yang saya belum tahu tentang Mas Eros. Itu yang beda itu, alam yang beda itu. Tapi makanya saya tidak mau bicara itu. Begini Mas Eros. Mas Eros ini kan, terus terang orang mengenal Mas Eros itu sebagai seorang seniman. Saya kalah Acehnya. Kalau dibandingkan dengan Mas Eros, kalau pulang ke Aceh. Jadi kalau orang bilang, Julfan orang Aceh, enggak, Eros itu orang Aceh. Karena film Cud Nyak Din ya. Makanya orang Aceh, Bek pemalai kaum. Mas Eros, bahasa Aceh relatif kalau bahasa-bahasa yang umum itu... Bacut-bacut lah, jangan berlebihan. Jangan, bacut-bacut. Mas, nah kita mau tahu nih Mas ya, dari dunia musik yang luar biasa, setelah itu Mas Eros ini lompat lagi ke dalam dunia film. Nah sekarang yang orang mau tahu lagi, Mas bergeser lagi ya. Mas Eros ini bergeser lagi ke dalam dunia politik. Nah dunia politik ini bukan dalam konteks menjadi anggota DPR. ya, bukan dalam konteks ingin berkuasa. Kan gitu. Tetapi, lebih banyak menangani aspek-aspek politik yang terbengkalai. Yang ditinggalkan. Yang tidak terurus. Nah itu yang banyak dilakukan oleh Mas Eros. Sepengetahuan saya. Nah kira-kira ini kenapa Mas? Ya sebetulnya saya kembali ke Hitoha aja sebenarnya itu ya. Saya kan dari SMA sebenarnya seorang aktivis. Cuman waktu ada G30S, PKI itu ya. Kok banyak teman-teman saya ditanggepin gitu ya. Kita masih kecil-kecil waktu itu ya. Penjarakan semua. Kok jahat sekali sih di orang-orang ini gitu kan. Kok begini kah politik gitu ya gitu kan. Saya coba menerjemahkan pada saat itu terekam dengan baik lah. Sahabat saya, ya kan hanya gara-gara dia pacarnya anak IPI gitu. Masa ditanggep ya kan. IPI itu underbought-nya PKI ya. Saya digeseni. Kan hal seperti itu menyakitkan. Dan pada saat itu teriakan, hidup bunga roh, hidup bunga roh. Wah pokoknya kayaknya gegap gempita. Di orang-orang yang sama meriakan hal yang sangat luar biasa ya. Hanya beda satu bulan lah. Gantung bunga roh, gantung bunga roh. Nah ini apa-apaan ini gitu ya. Jadi kok gak ada nilai ya disitu gitu ya. Dan makanya saya banyak orang-orang itu yang, waduh yang ngaku-ngaku pengikut bunga roh. Saya diemin aja sekarang gitu. Kenapa? Ya saya teringat waktu saya kecil itu gitu ya. Masa kalau bunga roh betul banyak pendukungnya ya. Yang setia. Masa tiga bulan sampai enam bulan rontok semuanya gitu kan. Nah dari situ saya belajar lah. Ternyata katakan selalu yang kan antumnya sering ngajarin. Ketuguhan iman itu yang hilang semua. Akhirnya apa? Ideologi perotol, semua merotol. Nah ternyata sekian lama berjalan yang hilang total itu nilai gitu ya. Nah saya di politik itu sebetulnya politik nilai yang saya bangun gitu kan. Karena kekuasaan itu gak banyak gunanya. Tanpa pijakan ideologi yang jelas dan nilai yang jelas. Ya kayak sekarang ini jadi politik animal semua ya. Saya gak maulah. Udah cukup saya ke kebun binatang tuh. Jangan DPR jadi kebun binatang juga itu aja sebenarnya. Gampang kalau saya sih. Ya jadi kehadiran Mas Eros dalam konteks melihat peran-peran yang seharusnya institusi politik itu lakukan tapi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Gini loh Mas Julvan. Sebetulnya kekuasaan berdasarkan apa yang kita sepakati waktu bikin negara Indonesia loh ya. Kan para pimpin harus bikin peradaban. Peradaban yang sesuai dengan amanat konstitusi. Nah bukan perbiadaban. Bukan peradaban. Rupa-rupanya banyak temen itu yang salah baca. Membangun perbiadaban. Ya jadi inilah yang terjadi. Saya bilang oh gak bisa berlanjut ini. Kita harus stop ini. Jadi apapun kosnya akan saya bayar. Untuk melawan perbiadaban ini ya. Perbiadaban politik yang luar biasa. Dimana kemunafikan dibangun gitu ya. Keserakahan dipelihara. Kerakusan dan ketamakan menjadi budaya gitu kan. Yang penting saya berkuasa. Perkara yang menguasai orang lain gak masalah. Kan gila itu ya. Orang berkuasa gak menguasai apa-apa. Inilah kejadian sekarang ini. Apa dikira Pak Jokowi itu menguasai? Enggak lah gitu. Bohong itu. Yang berkuasa saya tahu siapa gitu. Gak tahu tanya saya gitu. Nah itu siapa mas kira-kira mas? Iya siapa lagi kalau bukan doi-doi. Yang dulu juga gitu kan. Sudahlah jangan main sandiwara gitu kan. Saya sudahilah. Coba jelaskan kepada rakyat yang sesungguhnya gitu ya. Bahwasannya kita memang dalam bahaya gitu kan. Bahwa kekuasaan yang namanya berkuasa itu. Ada yang menguasai. Kau mau ligar. Ini kan harus dibedah lah semua ini. Bedah lah disini gitu ya. Jangan rakyat dibohongin terus dibiarkan begitu saja. Kalau Pak Jokowi bagus harus kita dukung dong ya. Kalau problem-problem yang bagus harus kita dukung dong. Tapi kalau saya lihat ini hanya pencitraan aja. Harus kita bilang stop Pak pencitraan. Kita udah capek nih gitu kan gitu ya. Jadi juga berikanlah teladan ya. Saya sih tidak, ya silahkan aja lah mau nganju apa, bagi-bagi sepeda silahkan aja. Tapi jangan jadikan Pancasila bahan-bahan untuk tertawaan lah. Ya ya ya. Saya tersinggung gitu. Sebagai rakyat yang mencintai negeri ini. Saya just can tell you Pak Presiden, it is not good. Oke Mas. Nah apakah setelah akumulasi begitu banyak ya. Akhirnya Mas Eros ini sudahlah merasa juga tidak bisa bergerak sendiri. Harus kita punya kawan yang punya nilai yang sama, yang memahami ideologi yang sama, semangat yang sama kan gitu Mas. Nah akhirnya Mas Eros ini mendirikan KBN mungkin. Ya. Jadi gerakan. Gerakan bineka nasionalis. Ini gerakan kebudayaan. Ya. Nah orang sering mendikotomikan kan. Dia nanya, Mas ini gerakan kebudayaan ini gerakan politiwa, gerakan kebudayaan. Kenapa sih didikotomikan separah itu gitu. Karena ternyata pengetahuan kebudayaan itu direduksi udah sebegian jauh ya. Tari menari, nyanyi menyanci gitu ya. Terus ya dadarria itu namanya kebudayaan yang dipahami selama ini. Sementara kebudayaan itu pijaka dasar dari seluruh bangunan. Politik itu harus menerjemahkan kehendak kebudayaan. Bangsanya gitu. Atau komunitasnya atau masyarakatnya. Ekonominya pun begitu. Bangunan sosialnya pun begitu. Pijakan dasar. Ya kalau nanti kita bicara pijakan dasar, menyentuh bidang politik. Kenapa dinyatakan bahwa ini adalah kelompok masyarakatnya ngurusin politik apa kebudayaan sih? Loh. Saya bilang, bangunan politiknya kayak gini. Saya bilang, eh gak bisa kehendak kebudayaan bangsa kamu tuh gak begini. Gitu kan. Kalian paham gak? Saya bilang gitu kan. Bacalah. Preambul undung dasar 45. Itu kehendak kebudayaan bangsa kita. Lah kalau politik kalian bangun seperti ini. Ya wajar dong. Saya mau dibilang. Percuma saya dibilang budayawan kalau saya mau mempertahankan. Tanah-tanah ranah-ranah kebudayaan yang kita harus jadikan pijakan semuanya. Bangunan sosial kayak gini apa itu yang diminti menjadi kehendak kebudayaan bangsa ini? Sama juga ekonominya begini. Apakah ekonomi yang kapitalistik dan hiperliberal ini? Politik yang hiperliberal dan individualisme, liberalisme yang begitu ditanahkan jadi pijakannya. Jadi yang mana? Kalau mau ayo kita ganti aja namanya jangan Indonesia. Ya kan? Indoform kayak apa? Indo ya. Indomie gitu silahkan aja. Tapi jangan pernah nyebut di depan saya inilah Indonesia yang kita kehendak. Enggak, enggak begitu. Siapapun silahkan ayo kita berdebat gitu kan. Enggak usah saya, saya enggak akan menjelekkan siapapun. Saya sendiri tidak menyalahkan orang per orang. Saya juga teribatlah kesalahan. Reformasi kan juga sangat aktif saya di dalam situ. Sama Mbak Mega, sama Gustur, sama Amin Rais. Saya tahu kemarah kemana waktu itu reformasi. Lah kok jadi begini? Terus Pak Mas Yulvan juga pelaku yang saya juga cukup aktif mau diem. Mau menasdemkan diri terus diem-diem aja gitu. Ya jangan lah ya. Kita udah, masap kita udah jelas gitu. Masap membangun peradaban yang benar gitu kan. Bukan masap yang pembiadaban itu. Tinggal kita garis, kita gajik deh. Garis tegas ya. Kontradisi pokok. Di sini pembiadaban, di sini peradaban. Pilih yang mana. Di sana musuh rakyat, di sini rakyat. Pilih mana itu aja kok gitu. Tinggal itu aja yang saya pertanyakan. Ya artinya memang budaya dalam politik kita ini bergeser jauh ya Mas? Oh ya jauh sekali gitu. Mana. Sekarang gini deh. Ada nggak ruang-ruang buat anak-anak negeri ini. Untuk mengenal dirinya siapa. Itu fondamen utama ya. Makanya paling menghancurkan sebuah bangsa gampang tuh. Hilangkan kesejarahannya. Hilangkan kebudayaannya. Maka terbangunlah peradaban baru yang menggantikan bangsa barunya itu. Jadi bukan bangsa yang sebenarnya. Nah kita mau begitu. Ya kalau mau gitu nggak usah lah itu. Apa itu partai-partai pada ngangsung Bung Karno gede-gede bubarin semua itu. Kenapa? Bung Karno nggak mau begitu. Nah kalau mengarahnya ke sana. Berarti kan berhianat dong itu. Jangan lah. Saya mengajak kembalilah ke jalan yang benar. Jadi banyak orang mengaku Soekarnois tapi minus Soekarno sebenarnya. Ya makanya Marhanism killed by Soekarnois. Kalau kata orang Jawa ya. Jadi itulah makanya saya yang dibesarkan di wilayah itu gitu ya. Sedih lah. Sekarang orang bilang seolah-olah Muhammadiyah tuh bukan nasionalis. Ya kan? NU bukan nasionalis. Yang nasionalis harus pakai banteng. Ini ajaran siapa? Penyesatan ini dari mana datangnya? Seolah yang nasionalis itu seorang partai tertentu saja. Ini kan bahaya. Ini yang tanpa sadar namanya desukarnisasi by praktek tuh ya sekarang ini. Nah apapun Mas. Kalau kita bicara membangun bangsa, negara. Ini kan kita membutuhkan seorang leader. Kita terbangun pada masa Orde Lama. Pada masa Bung Karno. Itu kan karena kepemimpinan yang luar biasa. Dan orang semua tahu kalau kita baca tulisan Bung Karno. Kecintaan dia kepada bangsa, negara, kepada rakyat. Saya kira belum ada yang menggantikan hingga saat ini. Setuju. Gitu. Nah. Pada periode selanjutnya. Itu kan tidak kita alami lagi. Kita tidak merasakan lagi itu. Semuanya berorientasi pada pembangunan fisik. Tetapi pada pembangunan manusia itu sudah luntur dan ditinggalkan. Nah untuk ke depan misalnya. Kita kan memang membutuhkan ya. Seorang pemimpin. Katakanlah kalau kita merindukan Soekarno. Kira-kira menurut Mas Eros tipe-tipe seperti apa yang kita butuhkan ke depan ini? Ya beginilah. Lewat pola ya penjaringan pemimpin yang sekarang-sekarang ini. Ya yang ada sih para pedagang-pedagang penjual barang. Barang itu bisa bentuk jantai sampai penjelenggara akhirnya. Tidak ada itu yang namanya upaya ya. Ada nggak satu jalur ya. Yang didukung oleh konstitusi. Yang dengan jalur dan konstitusi itu melahirkan para negarawan. Kalau disini kan enggak. Lihat aja sistem pemulihan sekarang ada. Lihat aja para bupati, para gubernur yang dipilih gitu ya. Apa dengan cara ini mampu melahirkan itu? Anda harus bawa uang sekarung kok. Bahkan ratusan ribuan karung ya. Tergantung berapa nilai yang di dalamnya ya. Kertasnya itu. Atau satu plastik aja Mas. Ya. Satu pakai plastik aja harus selesai. Nah pola-pola seperti itu mau melahirkan apa? Ya. Pengertian visioner itu nggak bisa ditandangkan di mana seorang kalau udah dapet jabatan dia jadi menteri, jadi presiden, atau jadi gubernur. Berapa yang harus dia kembalikan modalnya untuk pada saat dia campaign? Masa orang kayak seperti itu bisa visioner gitu? Nggak mungkin lah ya kan. Jadi sistem ini memang menjuruskan kita kepada ya tadi kemenangan paras apa. Ya oligark lagi. Karena mereka yang akan membayari semua itu. Dikiranya sekarang ini gitu kan. Ya walaupun ini kan katakanlah kata-kata yang masih di awang-awang kelabu naga sembilan. Bagi yang nggak tahu memang kelabu. Tapi dalam realita politik gitu kan mereka cukong abadi. Diabadikan oleh sistem politik yang kita sepakati. Nah saya tanya nih sama pemirsa semua mau begini terus? Ya silahkan aja. Akhirnya apa? Ya siap-siap aja kita jadi jongos besar. Jongos besar? Nggak pernah kita jadi tuan besar. Jangan mimpilah gitu ya. Siapa sih Pak Sjulfani merasa saya pemegang kodolan rakyat. Karena saya rakyat gitu kan ya. Saya yang milik ini siapa? Bilang. Kita disenyumkan numpang aja. The real owner yang mereka. Coba tanah kita berapa? Berapa persen ya? Tanah-tanah yang aktif dibangun sekarang ini ya. Perumahan. Tanyakan aja. Negara katanya pasal 33. Mana pernah disentuh sih? Dan semuanya itu ya. Profesornya. Ini para profesor tuh. Kerja kalian tuh apa? Nggak ngerti saya. Ini saya pada para profesor yang ngomongkan pandang kamu mas ya. Pada para profesor ini. Pancasila yang katanya harus disebarluaskan. Kalian diam aja kan? Disebarkan di tanah yang kaya akan pupuk liberalisme, individualisme, kapitalisme. Gimana mau numbuhkan Pancasila? Kok kalian diam? Copotan semua profesor gelar-gelar kalian itu nggak ada gunanya. Itu yang saya bilang ya. This is my appeal ya kan? Saya gugat kalian gitu kan. Tahu nggak kalau saya disuruh sanya. Mana yang harus dipenjarakan dulu semua kaum inteleksual? Karena itu biang keroknya gitu kan. Kalau kalian bergerak, nggak mungkin Indonesia seperti ini. Kalian semua menghalalkan semuanya kan? Jadi stempel aja kan? Masa seluruh universitas itu buat stempel pengendak kekuasaan? Ini udah pelacuran luar barang. Makanya saya lebih mengolah-olah para pelacur itu kok. Minimal dia nanggung dosanya. Nanggung sakitnya. Dan ya berapa orang sih yang bisa dilukain sama pelacur-pelacur yang sekarang berkeliharan. Wah itu diberantas habis-habisan. Itu loh pelacur inteleksual itu. Itu lebih bisa membunuh sekian banyak orang. Kenapa pemikiran dia menghalalkan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Peradaban dibangun seharusnya begitu menjadi perbiaya berdapat ini. Karena dia juga kerjanya kaum inteleksual. Saya mau nggak boleh lagi diundang ke akademis. Oh nggak patent gitu kan. Buat saya satu. Saya menantangkan kamu. Menunjukkan kamu yang benar. Itu aja. Jangan pesudu. Saya kembali lagi persoalan leadership tadi ke pemilikinan. Kita nggak lama lagi. Satu tahun setengah lagi mungkin. Lebih kurang. Kita akan menghadapi pemilu tahun 2024. Saya kan tahu kalau Anies Baswedan itu seperti adik sendiri bagi Mas Eros. Kemudian Ganjar juga begitu. Di samping. Kalau Ganjar ini saya lihat dengan Mas Eros ini kan di samping teman. Ini juga adik ideologis nampaknya. Gitu ya. Bahkan siapapun yang muncul sebagai calon presiden sekarang itu sangat dekat berkawan dengan Mas Eros. Ada orang bilang Andika, Ridwan, Kamil. Bahkan kalau Hopipah misalnya. Itu semuanya kan teman-teman karibnya Mas Eros. Yang sekarang kita ini mendengar. Mendapatkan informasi bahwa Mas Eros ini nampaknya akan mendukung Ganjar ini. Tahun 2024. Mas punya alasan apa untuk mendukung Ganjar ini? Oh saya di sana bilang saya dukung Ganjar. Di sana bilang saya dukung Prabowo. Oh iya Prabowo. Di sana orang bilang saya dukung Anies. Saya iya-in semua. Oh gitu. Iya dong. Kenapa? Saya nggak tahu apa program dia. Saya bingung orang nanya. Kamu dukung Prabowo? Saya pengen saling dukung salah satunya gitu. Saya nggak tahu programnya apa. Mau dibawa kemana Indonesia. Mau membiarkan lagi konglomboran apa? Konglomboran oligarki hidup. Kalau dia janjikan sama saya akan berantas ke oligarki. Besok saya bilang hidup siapapun dia. Kalau dia menjanjikan sama saya bahwa kita berani memperlakukan ya. Pasal undang-undang dasar pasal 33 itu. Kita hidupkan lagi. Juga undang-undang yang harus sekarang dijalankan ya. Mengenai pertanahan dan seterusnya itu. Dia berjanjikan saya itu. Besok bilang hidup dia yang mengomong begitu. Lah sekarang saya nggak tahu di bawah kemana. Tak tahu setelah jadi. Jadi budaknya ke oligark lagi. Ya kan? Coba lah rakyat kita dia bawa dia di edukasi dong. Nih para profesor, para universitas. Bekerjalah kalian dari sekarang menyadarkan rakyat. Jangan cuma pergantian saja yang dibicarakan. Kita sudah lima kali mengalaman pergantian selama kita reformasi. Pergantiannya terjadi. Yang saya tanyakan. Perubahan terjadi nggak? Yang sustansial ya. Nah kalau nggak kenapa diem aja itu para profesor kita nih. Saya nyerang sekarang nggak. Males saya. Orang DPR-DPR udah males saya gitu. Saya jangan cuma itulah. Mana ini? Ya ayo Gajah Mada. Ayo UI gitu. Turun ke jalan tuh pengeritiannya mana? Turunkanlah ilmu kalian ya. Ke jalan. Ya ke jalan yang benar gitu loh. Cobalah sekarang. Apa betul ini kita. Kalian kok diem aja nih rakyat pada nolong-nolong. Si ini, si itu. Nggak dibilangin tuh rakyat. Tanyakan dong ke mereka programnya apa. Mau dibawa kemana Indonesia. Menangani, mengesah sumber-sumber alam kita seperti apa. Hutang-hutang kita seperti apa. Lalu apa? Visi, visioner nggak kalian itu? Bagaimana Indonesia? Betul nggak 2045 itu nanti ada yang namanya bonus demografi. Atau labilitas itu melahan. Karena kalau pemudanya didiamkan begini terus-terusan gitu kan ya. Nah ini kan kerjanya mana gitu. Jadi buat apa saya mengkritisi teman-teman saya di DPR gitu. Dia hanya korban. Dari satu peradaban yang salah ini gitu. Saya nggak, saya capek lah. Nyalain Pak Jokowi juga males udah. Nyalain Pak Luhut gitu. Males, lebih males lagi saya. Karena itu udah satu produk dari peradaban yang salah. Ini kan tanggung jawabnya juga tanggung jawab dari orang budayawan, para inteleksual. Kok itu yang menyalahkan politisi aja sih? Kok kita nggak berani menyalahkan diri kita gitu loh? Saya mengajak teman-teman yang akunya budayawan atau inteleksual. Mulailah kita berani menyalahkan diri kita. This is the defeat of our ini loh. Apa namanya apa? Kekalahan kelompok kita. Ya itu kita rasakan mas ya. Misalnya dulu kita kan bahkan katakanlah sebelum reformasi. Rujukan-rujukan kita kan banyak pada rektor ya. Rektor itu profesor guru besar yang ada di universitas. Itu kan menjadi rujukan buat kita di dalam melangkah. Baik dalam politik, ekonomi. Ada Mobiarto misalnya dulu kan kita. Ada Sujat Moko. Ada orang-orang profesor guru-guru besar yang memang menjadi rujukan. Sekarang kan semakin sulit kita mencari kalangan kampus, guru besar, dokter. Yang bisa kita jadikan rujukan untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan masyarakat kita. Nah kira-kira apa ini yang harus kita lakukan mas? Ini aja deh. Sekarang ini dokter. Dokter itu kayak apa sih? Kayak barang picisan aja. Profesor lah dikasih kemana-mana. Nggak jelas arahnya kemana. Ini kan coba ya. Kok diem aja saya bingung gitu loh. Yang bisa dikira itu Jokowi begini, LBP begini. Why? Kenapa andain tidak nunjuk begini nih dulu? Hei para rektor nih ya di seluruh Indonesia. Saya cuma mau ngomong sama kalian aja. Coba lah berani begini nih. Kalau nyalahin politisi ini gampang banget itu ya. Saya juga begitu. Saya harus menahan diri lah untuk menyalahkan kesana terus. Saya mulai mencari, saya dari sini dulu kok. Saya salahkan ini dulu. Dan itu yang subtansial. Inilah yang namanya gerakan kebudayaan. Ayo saya ajak para rektor, ayo kita lakukan gerakan kebudayaan besar-besaran. Karena apa? Kerusakan pertamanya itu dari struktur paling bawahnya kebudayaan. Nah ya kalau di betul cuma jendelanya, pintunya ya begini terus gitu. Jadi Mas Eros ini ingin mengajak bahwa mari jadikan kampus, universitas sebagai pusat gerakan perubahan politik yang positif ya. Markas besar kebudayaan. Nah markas besar kebudayaan. Pakai loh itu. Itu sekarang kita mau menang proksi. Semuanya kan dari cara ya kan. Kita harus ubah mindset kita, paradigma kita. Paradigma universitas itu harus dirubah. Jangan lagi cuma coba-cualah-cualah cuman intelektual yang cuman ngambang-ngambang aja gitu. Kenapa enggak? Ayolah berpijaklah pada tanah. Jadikan itu universitas itu sebagai markas besar gitu kan, peradaban Indonesia. Kalau sekarang perbiadaban dilakukan buat apa? Oke Mas, kita bicara kampus. Kita kan dengar juga bahwa beberapa kampus itu katanya banyak didominasi oleh kelompok ekstrim, radikal ya. Baik mahasiswanya, tenaga pengajarnya, bahkan strukturnya misalnya. Ini apa, Mas Eros melihat benar enggak pendapat opini seperti ini? Kadang-kadang orang mensimplifikasi mengenai pengertian itu. Kenapa sih kita enggak mulai dari dasarnya gitu ya. Bahwasannya ada ekstrimatisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertutu, tapi basicnya selalu berpijak pada satu. Meluasnya ketidakadilan. Kepincangan yang sangat nyata antara yang sini yang diterlantaran dan sini yang diprivilege gitu kan. Nah hal seperti itu kan terus merambat. Lalu di satu sisi orang sekarang mengatakan, awas ancaman pada Pancasila. Lalu kelompok tertentu. Yang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Di sisi lain, ancaman terhadap Pancasila itu kan dari sisi lain yang setiap harinya juga banyak ya. Saya enggak yakin kok rakyat itu mudah dipengaruhi. Saya banyak memang para penceramah yang saya anggap ini orang beragama, apa orang musuhnya agama sih. Ngomongnya Tuhan terus, tapi yang dibicarakan kok aduh kayak gitu gitu ya. Saya bisa pahami itu. Saya enggak marah. Karena memang kebiadapan itu dilihat setiap hari. Kebiadapan orang berdasi, berkerudung, berjilbab. Itu juga banyak masih. Bersorban. Ya bersorban sama saja. Sehingga saya lalu mengatakan rakyat yang sudah terbuntukkan aluran aspirasinya, melakukan hal seperti itu. Kita nih kaum intelektual, kita harus berpikir. Jangan cuma nudung aja, oh ekstremis, ekstremis. Cari dong penyebabnya apa, ya kan. Kita cari. Kalau rakyat teredukasi dengan baik, ekonomi yang terpenuhin, ekstremisme itu hilang kok gitu ya. Contohnya, kita dulu mengenal, Cina kayak apa, ludah sana, ludah sini gitu kan. Wow, jorok ya kalau di Cina. Sekarang Anda pergi ke Cina deh. Bersih. Bersih. Kenapa? Di bangga suatu peradaban, di mana ekonomi juga menunjang, ya bahwasannya marriage system berlaku, yang nggak kerja ya, nggak ini gitu ya. Kalau mau sehat, makanya saya waktu diundang di Cina itu saya heran tuh. Di setiap pojok tuh, waduh saya pikir ini cuman karena saya diundang, berkunjung, karena ya, ah ini pasti pabrik udah dibersihin. Sudah mengunjungi tiga pabrik, saya minta stop di pabrik tiba-tiba. Can we stop here? Oh, Mr. Jarod, tidak di program. Tapi saya minta, please. Karena saya dengar begini-begini. Akhirnya dia, oke, tunjuk aja. Tunjuk itu, masuk. Sama bersihnya, Cina. Tunjuk satu lagi, sama bersihnya. Dan setiap pojok tuh ada tulisan. Quality is our future. Kenapa ya? Hanya digerakannya sebuah kata itu. Kualitas adalah masa depan kita. Dia bilang, kalau kita tidak mempertahankan kualitas, Cina nggak punya masa depan lagi. Nah, cobalah. Itu kan seorang yang visioner yang begitu. Tapi kan kembali lagi gini, Mas. Cina seperti itu karena faktor kepemimpinan. Itu menurut saya itu ya. Artinya gerakan yang dilakukan, pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Deng Shofing, itu kan memang luar biasa. Untuk membangun Cina ke depan pada masa itu. Tahun 80-an. Nah, sekarang kan kita di Indonesia ini juga pastilah. Untuk kita ingin membangun, kita membutuhkan kira-kira kan leadership yang kuat. Yang seperti itu. Yang visioner. Yang punya misi. Nah, kalau ini tidak pernah kita dapatkan, Mas. Untuk bangsa kita. Saya kira kita tetap bangsa yang terkebelakang. Masyarakat, ini ya, rumusannya. Ambilnya balas ya. Sebuah masyarakat yang nilai kebudayaannya. 4,5 atau 5. Nggak mungkin melakukan yang 8. Pemimpinnya nggak akan lahir. Ya, kalau sekarang ini dapatnya begini, ya memang kualitasnya sedang begini gitu ya. Artinya begini loh. Kita nggak sabar waktu itu. Memang Amerika memang lebih pinter lah ya. Untuk menguasai seluruh kawasan gitu kan. Sehingga harus dihancurkan lah Bung Karno nih. Karena kalau Bung Karno bertahankan, sebetulnya kita lebih dulu dari Cina. Bangkitnya pasti lebih dulu. Tapi karena mungkin juga dalam pekerjaan keseharianya, Bung Karno juga mungkin ada hal yang tidak terkonsentrasi dengan baik. Sehingga celah-celah untuk menjatuhkan dia cukup melebar ya. Tapi andai kata, orang-orang kayak mulailah dari cara dia berpikir tentang ngik-ngok gitu ya. Ya, memang kalau lihat dari secara ansih gitu aja memang buruk ya. Masa kus-kus di Bredel. Tapi kita lihat secara luas. Dimana Cina tertutup berapa lama. Setelah masyarakat Cina tahu Cina itu apa, baru dia merumuskan, Eh, kita jangan mau dibohongin yang namanya kapitalisme ini ya. Hah, dia bikin dua ya. Politiknya tetap begini, ekonominya dikembangkan begitu. Sekarang saya pengen tahu perusahaan mana di Eropa dan Amerika bisa nandingin Cina. Satu perusahaan yang di-backup negara, berapa ya kan. Di sana, dengan sistem free competition, apa segala. Kan dilanggar semua. Akhirnya sekarang pusing semua ya kan, sendiri semua. Nanti lama-lama juga kita lihat ya, dia beruntungnya ada para intervener media sosial itu ya, penuh-penuh baru ya. Kayak, ya yang sekarang-sekarang mereka di sana sedang berkembangan terakhir, terakhir yang dikunjungi Luhut itu ya. Yang punya mobil baterai itu ya. Karena ada orang-orang seperti itu. Tapi rata-rata, perusahaan besar-besarnya ada begini sama Cina. Bahkan konon kabarnya nih Mas, pakaian-pakaian dan peralatan militer Amerika, itu diproduksi di Cina. Cina, semua Cina. Jadi mereka bingung, kita disuruh musuhin Cina, loh ini media in Cina yang kita pakai. Nah itu. Sudahlah, makanya saya pikir gitu. Waktu saya berkunjung ke Amerika, saya diskusi sama sana, saya ditanya sama para di Departemen Luar Negeri, do you understand, apa yang Anda tahu tentang foreign policy, American foreign policy ya. Apa kebijakan luar negerinya gitu kan. Saya bilang gini, sederhana aja, saya nggak tahu rumusan, saya nggak tahu baca banyak-banyak soal itu. Saya lihat praktek sehari-harinya aja, saya bilang gitu. Apa yang menguntungkan Amerika, itulah foreign policy-nya. Pragmatism. Pragmatism. Pokoknya gini, kalau seolah-olah kayak sekarang nih, oh nggak mungkin lah nanti yang kadru ini didukung Amerika, kalau dia menguntungkan Amerika, ya didukung. Jangan naif lah. Jadi jangan kita menganggap bahwasannya ISIS itu buatan siapa. Amerika juga. Emang perang di Syria, perang Syria kendak orang-orang timur tengah, ya enggak lah. Jadi ini lah, kecuali saya tugasnya memang selalu kembali lagi kepada para guru besar, para intelektual, coba kelakuan penyadaran ini kepada rakyat, sehingga itu nggak mudah diwadu domba gitu ya. sekolah-olah gitu kan, ya ada kadrun, ada kadal, ini kan udah kekalahan intelektual bangsa yang luar biasa sebagai bangsa yang Pancasila loh ya, katanya. Coba dong, mana sih saya nggak pernah tuh universitas, dimanapun, nggak pernah saya denger kajian-kajian gitu, yang ada mungkin, oh pergantian rektor, dananya di ini kesana, itu kesini. Capek gitu. Iya mas, tapi apapun ya, tadi mas Eros sudah menjelaskan bahwa gagasan, ide, konsepsi untuk membangun bangsa dari para orang yang sekarang muncul, nama-namanya untuk dicapreskan, kan gitu. paling tidak kan mas Eros bisa melihat, dari, tidak usah mengatakan mendukung lah, tetapi kan menerawang gitu ya, dari calon-calon ini yang ada, yang kira, kita kan terus terang, kita ini sebenarnya, untuk memilih pemimpin, indikatornya sudah ada. Kalau saya lihat siapa ya, Soekarno. Ya kan, kita nggak usah lihat yang lain. Kita merindukan kepemimpinan seperti Bung Karno, walaupun sebagian orang tidak senang. Tapi ini memang real, bahwa ideologis, kemudian kecintaan kepada bangsa, nasionalismenya tidak diragukan, dan dia rela berhadapan dengan kaum kolonial, untuk mempertahankan kepentingan bangsa dan negara. Nah kita kan artinya sudah ada ini, tolak ukur seorang pemimpin. Kira-kira yang mendekati pada model dan tipe Bung Karno ini, masa nggak ada mas, dalam pikiran mas Eros? Ada. 3 in 1 namanya. Ya tiga-tiga aja itu jadi satu. Siapa aja tuh? Yaudah sih, Bowo, Anis, Ganjar, ikat jadi satu. Loh bagaimana? Waprasnya cuma satu? Ya nggak bisa kan? Nggak bisa. Berarti nggak ada. Wah, repot kalau kayak gini mas. Oh iya dong pasti. Hah? Kenapa? Nanyanya perbenarnya Bung Karno kejauhan lah. Ya bukan, mendekati. Tidak harus sama. Mendekati saja, itu sudah juga agak jauh dikit itu ya. Wah. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Justru menurut saya, Presiden yang siapapun yang dipilih, memang harus dibantu oleh seluruh pihak ya, yang sadar lah. Bahwa siapapun yang jadi pasti kurang. Kadang kita tahu kadar-kadarnya semua ya. Nggak mungkin lah siapa yang, ayo sama saya, kita debat di depan gini yuk gitu ya. Nggak mungkin lah, yang harus kita bersiap lakukan, siapapun pemenangnya, harus kita bantu. Jangan juga diuruk-uruk lagi gitu ya. Tapi juga jangan, Presidennya seenaknya, satu orang lah dikasih jabatan, sampai 10 orang, sampai 10, apa namanya, klatur dari mana-mana itu. Kan nggak benar itu kan. Contohnya, waktu saya ditanya, Mas Eros kok nggak marah sih sama Jokowi itu, kok bilang dong, masa si Luhut itu kasih jabatan banyak. Masa saya marahin orang lagi mempertontonan kelemahannya, dan kesalahannya. Itu kan mempertontonkan bahwa Pak Jokowi salah milih, melalui menteri. Sehingga dia nggak percaya sementeri itu, dikasihlah ke si Luhut, wajar kan. Masa saya marah gitu kan. Biar aja, orang lagi mempertontonan kesalahannya, kok saya marahin. Kecuali, kalau dia, mempertontonkan satu hal yang bahaya gitu ya, bahaya bagi Republik ini gitu kan. Kalau saya lihat, ini kan yang membahayakan diri dia kok itu, ya kan. Kalau Republik ini tetap berjalan lah, kita di luar juga tetap aktif kok ya. Orang bisa juga, autopilot negeri ini, saya rasa bisa juga, kalau lihat pemimpinnya kayak gini aja ya. Jadi menurut saya, sudah lah, berhenti lah nyala-nyalain siapa-siapa gitu. Saya coba melihat kita sendiri dulu lah, apa yang bisa kita berikan pada negeri ini yang terbaik. Kalau soalnya, kenapa, kan ini LBP lagi keras banget itu ya. Ya biar aja dia juga kayaknya, enjoy yang gak jelas-jelas gitu kok ya. Buat saya kan apa sih gitu kan. Saya tahu persis kok awalnya, dia masuk di sana itu saya terlibat, khusus saya tahu gitu. Makanya saya bilang, ya sudah lah, memang ini sudah penyakitnya elit. Artinya apa? Ya tadi itu. Karena pijakan budaya dan kebudaya itu rapuh, setiap yang tumbuhnya akan menjadi rapuh seperti itu. Walaupun awalnya menggebu-gebu gimana sekalipun, ya saya cuma bisa memaafkan aja gitu. Saya gak marah. Cuma kenapa, ah inilah tugas kita semakin berat ke depan. Kenapa sih gak berpikir yang seperti itu gitu ya. Maunya nyalain orang aja gitu ya. Nah saya nanya contohnya, Anies gimana? Dia bagus di satu sisi. Prabowo gimana? Bagus di satu sisi. Ganjar gimana? Bagus di satu sisi. Bagaimana ke semua sisi? Itu masalahnya. Sedangkan berpikir, bertindak secara holistik itu kan, sebagai negarawan ya, pemimpin itu harus begitu. Karena memang kekurangan-kekurangan inilah saya mengajak semua pihak, sudah lah, jangan terlalu fanatik, dukung ini, dukung itu. Siapun yang menang, ayo kita bantu sama-sama ya. Menyedia kurang pemahaman tentang ini, ayo kita perlengkapi. Jangan kayak sekarang gitu kan. Semuanya, oh yang bukan orkit gitu orang kita, singkirkan gitu kan. Contohnya, orang baru berprestasi, bikin pesta apa gitu, wah langsung jadi menteri, pengen jadi presiden lagi sekarang. Baru bikin apa gitu, usaha ya, gojek atau apa segala, langsung. Coba, mau gimana ini gitu kan. Maksudnya, apa sih maunya gitu kan. Sepertinya apa ya? Emangnya ini ngurusin PT atau gimana sih? Ngurusin negara. Ini negara yang punya dasar-dasar, pijakan-pijakan, pakemnya, arahnya, ininya. Paham gak sih gitu? Nah, dalam kondisi seperti begitu, masa saya harus marah-marah ngabisin tenaga lah. Baik, saya coba bekerja. Apa yang bisa saya berikan yang terbaik, saya berikan itu aja. lah ya mas, ini apa mungkin begini, kita melihat problem pokok juga, yaitu kelemahan pada partai politik. Partai politik, mungkin karena tidak mempunyai, atau tidak melakukan kaderisasi secara serius, untuk melahirkan kepemimpinan, negara ke depan, sehingga kita memang akhirnya, seperti Mas Eros bilang, kita memilih orang itu, siapa ada yang muncul, tidak tahu kita prosesnya dari mana. Nah, ini kan bahaya terhadap kehidupan bangsa kita Mas. Ya, culture policy-nya gak ada. Ya, pijakan budayanya gak ada. Lalu, tujuan kebudayanya gak dipahami. Hendak kebudayanya gak dipahami. Ya, kita malum lah kalau jadinya seperti ini. Jadi, gak usah terlalu kaget gitu. Saya gak kaget, karena saya sudah bisa, prediksi bahwa akan seperti ini, bukannya so-soan ya. Sudah terbayangkan. Tapi, gimana kalau maunya, merubahkan ada kekuasaan. Ya, itu lah. Nah, kita yang tidak berkuasa, ya, paling tidak ya. Merkuat, nantinya terjadi perubahan. Tapi, yang sekarang bisa merubahkan, para penguasa sebetulnya kan. Nah, bagaimana kalau, bilang Anda sendiri, bilang tadi, Bang Jepang bilang, katanya, partai politik ini begini, begitu. Ya, dia jadi labilitas demokrasi. Ya kan? Kedua, partai politik itu kan, tugas yang paling utama. Menyalurkan, ya, menerima aspirasi rakyat, dan menyalurkan apsi rahasat. Dan mengujurkan juga. Iya. Dan, untuk, bagaimana, mempersembahkan, apa semuanya, itu buat kepentingan publik. Sekarang ini kan, pada buat kepentingan ketua umum, dan kepemimpinan partai. Jadi ya, jadi labilitas seperti itu, karena tidak, tidak merepresentasikan, kehendak rakyat, dan aspirasi rakyat. Kehendak pemimpin, dan apa, pemimpin-pemimpin partai. Menjadi presiden aja nih. Kan, yang punya partai siapa? Kan ketua umumnya. Bahkan, bukan pengurus kok, bukan. Ketua umum partai, yang menjadi pemilik, penentu dari siapa, yang nanti presiden, segala presiden. Hanya ditentukan, direduksi, dari 200 juta sekian, ke situ. Untuk lebih mendekatin, dia lebih dekat pada penanganan seperti itu, hasilnya 20 persen. Makin menyempit. Kalau bisa nanti 40 persen, jadi tinggal 2, atau 2 persis gitu ya. Dan itu ya, akhirnya tinggal, Raja sama Queen, atau Queen sama Queen, atau Raja sama Raja nanti. Mas menarik, Mas mengatakan tadi, bahwa partai politik itu, menjadi beban ya. Reliability untuk, bangsa kita, masyarakat kita. Sementara kan, kekuasaan partai politik itu, luar biasa Mas. Mulai dari, penet, presiden. Mencalonkan presiden. dan wakil presiden. Kemudian, BPK, itu harus lewat, impromatitas DPR. Mahkamah Agung. Kemudian, MK. Hampir semuanya, lembaga yudisial segala macam ini, itu melalui, partai politik lewat DPR. Kalau kayak begini, menjadi beban, kapan kita membangun demokrasi? Ini ajalah, Pak Yilvan. Anda kan di Naseh M, saya juga banyak ketonton di PDP, dan banyak itu ya. Coba, satu-satu diinvestigasi lah. Paham gak tuh, kerja legislasi itu apa? Budgeting itu apa? Coba dong. Lah. Budget tahu, tapi budgeting gak tahu. Nah, kalau yang, maaf aja lah, orang yang, wah, penyanyi-penyanyi gini, wah, jadi ini apa, karena, apa, popularitasnya. yang menerah aja gitu kan, sistemnya gitu kan. Lah, kalau, kalau dengan kualitas yang seperti itu, lalu mengharapkan seperti yang tadi ya, sistemnya atau nilai dasarnya 4,5. Memelahirkan 8 ya gak mungkin lah, menghayal gitu. Nah, kalau terbuntungan semua ini, tinggal tunggu waktu, menurut saya sih. Makanya saya bilang, kejunuhan rakyat pada partai politik itu, ada bayarannya. Kenapa dulu terjadi reformasi? Karena kebuntuan saluran. Nah, sekarang ini pun, kemungkinan-kemungkinan itu, masih bisa terbuka kembali. Contohnya sekarang, bagaimana ketidakseimbangan, antara, ya, hijau dan coklat. TNI dan Polri. Ini juga kan satu loophole, yang juga harus diperhatikan. Bagaimana sekarang juga, penguasan ekonomi, di kelompok tertentu, lagi juga, sekarang rakyat itu sudah, terkooptasi, ya, suaranya, dan kehendaknya, oleh, perwakilan partai politik, ya, yang seyuganya, silahkan empat itu diberlakukan, kan, dihilangkan begitu saja, sehingga, suara rakyat, ya, suara ketua umum sekarang, ya kan. Nah, ini nanti terjadi kebuntuan. Jadi, saya sih, tidak berharap. Indonesia ditentukan oleh, sembilan ketua umum partai, yang ada di parlemen sekarang. Betul, itulah yang nanti, akan jadi bahan, pembutuhan bottleneck, ya, demokrasi, yang nanti pada saat, sodokannya lebih kuat lagi, akan pecah, gitu. Jadi, ya, saya berharap lah, kita bisa melihara, keseimbangan ini, sebab, banyak orang bilang, 2024, 2024, saya sangat berharap, itu bisa terjadi lah, pemilihan umum. Tapi, kalau kita, lengah, ya, bisa-bisa, pemilihan ulang, semuanya terjadi. Kocok ulang. Karena, reformasi, jilid 2, kalau, jalan menuju sana, sudah mulai kelihatan sedikit-sedikit. Nah, biasanya kan, mereka yang sedang berkuasa itu, selalu lengah, selalu gak sadar, karena arogansi, kekuasaan itu selalu, menutup pada kenyataan, ya, ya, jadi ya, sekarang kan, the silent majority ini kan, diem-diem aja, tapi, ingat loh, dalam sejarah ya, amok itu dikenal, ya, masyarakat kita ini kan, dalam bahasa politik ya, amok itu ada. Sehingga nanti, ada hal kecil aja, bisa terjadi hal yang, tak terduga. Nah, para pimpinan ini kan, pada, ya dengan pimpinan seperti itu, mana ada yang bisa, didengar, satupun suaranya sama rakyat. Ada gak? Seorang pimpin bilang, rakyatku semua, diam, gak ada. Nah, ini yang akan, makanya, ayolah kita bangun, kesadaran bersama gitu. Sebab, satu sari, terjadi begitu, tidak ada satupun partai politik, yang dipercaya rakyat sekarang. dalam polling yang terjadi kan, TNI nomor satu loh ya. Bersama rakyat, banyak hal yang bisa terjadi. Saya khawatir, bisa-bisa nanti, para pimpinan partai ini, yaitu, kita lihat di jalan-jalan, di seret-seret, kayak Gaddafi, bisa jadi. akan bisa terjadi hal seperti itu, kalau kebuntuan, ini apalagi, dipicu, dengan pembenturan horisontal. Pada saat ini, para horisontal ini, disadar di badu adu domba, enggak kita bersatu yuk, kita ngelawan yang adu domba kita. Nah, gimana kalau terjadi seperti itu. Ya, saya gak berharap terjadinya chaos seperti itu. Tapi, there won't be any revolution, yang ada chaos. Karena gak ada pelidernya gitu kan. Nah, makanya, saya minta kepada teman-teman, ayolah kita, ganti, apa, orientasi kita. Kok pergantian terus sih? Ayo orientasi terus ya, perubahan. Supaya tidak terjadi tadi itu ya. Ada bottleneck tadi itu, yang hanya jadi, akan terjadi, ledakan yang tak terduga gitu. Jadi Mas Heros ini, nampaknya gak tertarik ini. Orang kan sekarang di media, di medsos, di mana-mana, ini rame soal KIB ya. Apa tuh? Koalisa Indonesia baru. Ada Golkar, P3 PAN. Katanya ini dibentuk oleh Jokowi. Ya. Untuk mempressor PDIP, kan gitu. Ya. Supaya Ganjar, nanti, ya ini biasalah, ini katanya lagi mencatur ini. Antara kekuatan-kekuatan politik, yang ada sekarang. lalu, ya Pak Prabowo mengunjungi Pak Surya Palu ke Nasdem, SBY juga bersama AHI mengunjungi Pak Surya Palu ke Nasdem misalnya. Mas Heros ini melihat ini apa sebenarnya perkembangan politik? Karena nanya saya jangan gitu dong. Mas Heros, Anda gak nonton film yang bagus gitu? Sama film yang gak lucu dan gak bagus gitu? Ya buat apa saya tonton? Gak-gak aja itu kan. Buat saya itu lenongan aja, gak, gak akan merubah apa-apa. Ya, itu kan hanya mereka-mereka aja yang punya kesibukan mereka untuk mikirin nanti keluarga ku gimana ya ke depan, jadi apa ya gitu. Apa hubungannya sama kesejahteraan rakyat? Apa hubungannya sama pencerdasan rakyat? Gak ada itu. Coba lah, mau KIB ke apa tuh, Surya Palu dijungungi sana ke sini sama semua orang itu. Apa yang jadi, emang rakyat mau jadi apa? Ya, mau disejahterakan? Apa yang diomongin? Apa yang dibicarakan? Bagaimana caranya? Orang sistemnya udah kayak begini, gitu, masih percaya. Jadi rakyat tuh menonton saja tidak sekarang? Males. Buat apa? Yaudah, besok lagi nih, Surya Palu diatang siapa aja. Emangnya gue pikirin gitu. Atau Megawati didatangi siapa gitu ya? Gak penting. Apa, kita tahu sih, rakyat tetap aja ngantri beras. Apa, tetap aja BPJS dipikirin orang sakit pada susah-susah masuk universitas. Kan itu problem utamanya. Anda, eh, para pemimpin Indonesia, Anda boleh mengatakan bahwa Anda membangun ini, itu gedung besar apa besar, pertanyaan saya sederhana. Yang saya utamakan adalah amanat Undang-Undang Sampai 5. Rakyat bertambah cerdas tidak? Kesejahteraan umum meningkat tidak? Persatuan rakyat terjamin tidak? Orang-orang miskin itu betul-betul di negara nggak? Di tanggung negara nggak? Jawab itu dulu. Kalau nggak, Anda adalah pemimpin yang gagal. Boleh Anda mau bikin, apa, tol seberapa panjangnya, gedung-gedung mewah megah gitu, ibu kota dipindah kemana saja. Pertanyaan saya cuma mendasar. Rakyat saya tambah bodoh atau ternyata cerdas. Ya kan? Tambah sejarah apa, tambah nggak gitu kan. Tambah persatuan itu rekat apa nggak. Orang-orang miskin tanggung negara atau dibiarkan oleh negara. Kalau itu nggak semua dijawab. Udah aja yang aku pemimpin. Nah pertanyaan saya, yang pada kunjung-berkunjung itu, ya, coba jawab pertanyaan saya dulu. Dan pada koalisi-koalisian itu. Silahkan. Apa program kalian, jaminan yang kalian berikan kepada saya, ya, bahwa itu akan terjadi selama nanti kita berkuasa. Ya kalau nggak nanti, saya berkuasa nanti akan membiarkan seperti ini, ini lagi. Kita pertahankan ya. Keadaan yang sudah bagus ini kan ada, kan ada, LBB itu kalau ngomong selainnya gitu, we are on the right track. Sir, which track do you mean? Can you answer? What kind of track do you mean? Track yang dia maksud, track yang dia, menguntungkan dia. yang menguntungkan dia. Terus kalau yang berbeda itu salah. Saya nggak senang kalau Mas Eros seorang bilang seniman, dunia film. Karena dia seorang ideolog juga. Dia seorang organisatoris. orang yang memikirkan kepentingan bangsa dan negara jauh dari persoalan seni dan film. Apalagi kalau sudah bicara kebudayaan, itu saya kira sudah mencakup secara keseluruhan persoalan-persoalan bangsa ini. Mas, mungkin terakhir, sebelum kita tutup ya, dialog kita, harapan Mas ini untuk bangsa ini ke depan. Beli nggak kan punya mimpi Mas. Ya, ya. Saya sangat berharap ya, bagaimana membangun kesadaran ya. cobalah teman-teman saya yang sudah dikuasaan. Saya tahu kalian satu persatunya lah ya. Coba lah, gunakanlah empati kamu sama kalian ini ya. Bahwa rakyat kita sudah memerlukan betul-betul pertolongan dari kita semua. Bahwa jangan sampai oligarki itu justru membeli kalian semua. Itu harapan saya. bangsa ini terus terangsa terpenjara oleh para pemain, para pedagang apa saja, pedagang negara. Nah, ini yang cobalah kita sama-sama ini. Harapan saya juga kepada Pak Jokowi gitu ya. Ya, sudah lah Pak. Saya rasa sudah cukuplah berkampanye ya. Ini sudah harus mulai kita menata dalam konteks yang nyata gitu ya. Bukan dalam kotak pencitraan. Kita sih yang membantulah ya semuanya gitu kan. Cuman satu kejelasan arah ini harus lebih diperjelas lagi. Keberpihakan itu saya nilai tidak cukup hanya dekatan fisik mengunjungi rakyat. Berusukan. Tidak. Kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada bangunan-bangunan kesejahtaan rakyat. Itu yang sedang saya tunggu sampai hari ini. Dan itu belum ya? Saya rasa bahkan kecenderungan untuk setiap usaha terkooptasi. Bayangin aja sudah retail saja lah ya. Retail kita ya. Dunia retail itu sudah sampai pelosok-pelosok dikuasai siapa. Ya kan? Kan para konglomerat juga. Mana ada yang namanya cita-cita bung hata kooperasi bukan kooperasi simpan pinjam yang selamanya selama order baru dikembangkan ya. Tapi kooperasi cuma di Belanda kita bisa belajar di Jepang itu besar ya. Di negara-negara yang memang maju pemahami kooperasi itu apa besar dihancurkan di sini kan. Begitu juga kekuatan-kekuatan bangunan rakyat di bidang politik dihancurkan. Nah ayolah kita bangun bersama. sadarilah bahwa maaf saja saya sangat sedih. Saya tidak mau sebut nama ya. Bayangin pedang jawab keamanan dari seluruh bangunan yang namanya peradilan segala gitu ditundukan sama berapa orang itu saja. Ya kan? Semua gak ada yang berani. Sekarang saya mencoba ini ya. katanya Pak Jokowi kan memulang mafia tanah. Ayo sekitar buktikan yuk. Pak Jokowi saya akan menjalankan perintah Anda. Saya akan melawan mafia-mafia itu. Asal satu Pak ya. Kalau gak ada salah satu aparat di bawah Bapak yang membantu mereka saya minta hanya beri waktu 2x24 jam pecat. itu perpintaan saya. Kedua kalau para menteri yang tidak memahami undang-undang sepak lima dan perintah Bapak itu juga pecat Pak. Tidak ada bagi saya kompromi lain kecuali jalan itu. Itu harapan saya dan sudahilah hal-hal yang bersifat membuka perlebaran mengadu rakyat antara Cebong dan Kadrun. Pak stop buser-buser yang mengabdi pada sampean. Anda dicelakakan dengan itu. Itu harapan saya. Kalau Anda berani memutuskan itu I love you Jokowi. Tapi Anda biarkan so saya akan catat satu hari akan saya tagih. Ya Mas dengan tadi apa yang Mas Eros sampaikan persoalan politik kebudayaan mental ideologi apa kita Mas merasakan bahwa kita ini agak tertinggal dari bangsa-bangsa lain saya kira nggak usah jauh-jauh lah ya dengan Vietnam Malaysia Thailand misalnya gimana menurut pandangan Mas bangsa yang selalu nyari solusi dan nyari terobosan itu kayak Thailand kita kan selalu bangsa yang hobi sekali membicarakan permasalahan tapi nggak membicarakan solusi sehingga akhirnya kita terlibat permasalahan makanya juga banyak orang yang bermasalah yang jadi pemimpinnya karena yang dibicarakan permasalahan tapi coba kita merubah ya orientasinya kita jadi sebetulnya mindsetnya nih semua dirubah gitu kan kenapa sih kita selalu bicara lihat ya kalau bicara akibat dibahas berhari-hari begitu penyebabnya sejam udah pada tidur apalagi nyari solusinya coba kita siapa sih orang ini pemimpin kita ini nih ini solution oriented orang ini atau dia sendiri problem dia problem apa solusi nah kalau Anda lihat dari jajaran menteri cek satu-satu majority yang mana nih apakah mereka solusi atau masalah atau problem nah saya rasa memang kita akan melakukan kemunduran karena memang tadi orientasinya yang salah dan paradigma itu gak bisa dirubah dari yang dulu sampai sekarang itu masih paradigma baru-baru cara berpikirnya changing the paradigm is a must tapi mas Eros dari tadi ngomongnya menteri terus yang dikritik mas ini gubernur gimana ya gubernur itu juga sama saja kayak gubernur ada sekarang silahkan aja what's wrong sih kalau Anies mau jadi pesan kenapa enggak kalau dia mampu kasih tau kita dong kemana ini dan dipilih rakyat jangan juga gini loh rakyat itu kan wah karena gak suka sama Anies bikin eh wah langsung cari kelemahannya kalau gak ada kelemahan bikin FPI dan HTI terus nanti ganjar nih lagi begini ya gak senama ganjar dibikin lah wah nanti begini begitu apa prestasinya apa ininya ini kumpulan orang sakit kalau saya ikut ke situ kan jadi sakit juga saya bilang saya mengajak teman-teman ayo kita jadi dokter yang baik di komunitas negeri yang sedang sakit ini gitu karena ya kalau gak sakit gak mungkin kalau saya jadi pimpinan partai ada kader saya melejit saya dorong yang satu melejit dorong lagi ini saling dalam satu partai pukul-pukulan kan ini satu apa ya yang sandiwari yang gak lucu gitu kan yang satunya juga pimpinannya dia maja gitu kan yang sini ini karena ya putrinya yang satu karena kadernya jadi ini gimana saya ini yang di salah satu pendiri si partai itu loh ya itu mas maksud PDI Perjuangan ya ya kamu juga dulu disitu kan saya dulu ngomong Pak Mega kamu ngomong Taufik Kemas ya kan kalau bilang enggak saya yang nugasin kok jangan bilang enggak gitu kan jadi begini dulu kan waktu kita berjuang gak begitu kan sampai memang seperti ini kan menyedihkan ayolah berkomunitas dengan baik kayak Puan dia kayak anak saya sendiri lah maju ayo kita dorong lah bikin dong prestasi coba ya waktu itu dia nanya coba kamu Puan nanya Om ya pasti Om bilang kamu jadi presiden waktu bikin undang-undang Omnibus Law itu kan bilang dong coba itu yang merugan buruh tunda dulu kita pelajari lagi gak bisa seperti itu nahik dia ya kalau diem aja rakyat gimana gitu kan waktu minyak goreng lagi gini dibilang eh saudara-saudara gini-gini jangan suruh yang enggak-enggak malah suruh ngerebus lah segala gitu ya ya pasti dong tampil lah gitu bikin lah produk-produk yang meyakinkan bahwa you'll be the leader ya yang membelakan hal rakyat gitu jadi mas saya lihat ada perbedaan sabar dulu ya kata Pak Jokowi kan gitu jangan buru-buru ada perbedaan alasan antara Mas Eros dengan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi itu kan mungkin sudah ada orangnya cuman tidak mau dimunculkan dulu nanti dulu sabar tapi kalau Mas Eros orangnya belum ada tetapi menunggu gagasan dan ide-ide besar dia untuk membangun bangsa dan negara nah itulah yang menarik menurut saya dari seorang Eros Jarod ini bahwa dia tidak terburu-buru bicara soal orang tetapi bicara dulu hasil pikiran dan gagasan dia ini apa untuk kepentingan bangsa baru kita lihat nanti orang ini pantas atau layak untuk menjadi ya jangan cuman setiap kekau airport ada dia lagi ya kan ada bendera BUMN ada dia lagi terus bilang saya mau jadi tapi kan itu sebagai pemegang saham Mas so come on lalu KPK tugasnya apa tau gak itu power abuse itu artinya apa ya abuse of power abuse of power itu kan cobalah gitu udahlah rakyat itu udah kamu itu apa gitu membangun itu gimana ya dan saya peringatkan ya tidak usah bangga BUMN itu jadi profit center no saya tahu kok alasannya kenapa itu dibangun itu kan kita terlibat juga kan nah ya bilangin dong gitu kan dari nasib bilangin kayak tegor gitu bukan begitu nah maksud saya karena kita gak berani bersuara wah nanti kalau kata gini nanti gak dikerjaan gak jadi komisaris kan anda saya setuju sama kamu itu karena biar komisaris kita bersuara harus dong bilang pada komisaris jangan takut itu itu wak negara jadi kalau yang kalau berbicara keras bagi komisaris wajar oh ini takut banget sama menterinya kalau penuh menterinya kita pecat selamat kita tuh maksudnya kalau kita sama-sama bersuara pecat pasti dipecat tapi kalau kita membiarkan kita yang dipecat tinggal terserah kalau gini mas Zulfan hidup tuh cuman pilihan saya memilih begini karena saya memilih begini harus tahu diri rumah yang biasa-biasa saja makan ya sesekali ke Riz Carlton boleh lah tapi ya seharinya dikir jalan nasi mandi sekali-sekali jadi ya yang enak-enak aja lah kenapa saya bilang Mas Ros kenapa kok orang lagi gini kok nyanyi-nyanyi aja so at least waktu saat nyanyi sama temen-temen tuh ya hati saya tuh menjadi dingin enak indah begitu ngomongin yang itu-itu lagi gitu ya kok mendidih semua ya tensi kok jadi gak enak gini tapi kalau kita juga membiarkan itu terjadi mungkin yang sekarang kita cuek-cuek enak-enak nyanyi-nyanyi aja satu hari plafon kita rubuh dan ketidian semua kita gak tahu gitu nah jadi saya mengajak temen-temen gerakan kebangkitan kesadaran dari nesang pemikiran cobalah sekarang ini Indonesia dalam masa kegelapan dalam konteks pemikiran dan peradaban akhirnya kan begini Mas pikiran konsepsi ya apapun yang kita lakukan apapun yang kita pikirkan ini kan pasti ada satu cara kita untuk mewujudkan pikiran dan mimpi-mimpi kita itu nah ini bagaimana caranya ini jalannya seperti apa ya sebetulnya makanya saya bilang kalau siapapun yang mau jadi menteri ini contohnya terutama para pimpinan lah Anies juga si Pobowo ataupun Ganjar coba tiap hari pelajarin terus yang lemahnya pembukaan dunia-dunia parlima itu apa sih ciwai jangan cuman apa tekstual ya tapi ke depannya tuh kontekstualnya juga harus jelas itu kan lalu setiap pasal tuh seperti apa padahal gak perubahan tuh antara UD45 dan UD 202 22002 gitu kan 2002 dan 203 juga ya nah itu kan yang harus menjadi pemikiran mereka saya cuman berharap itu kan cara pembaikan negeri ini satu percontohan kok gitu ya kalau pemimpin-pemimpin kita gak bisa beri contoh tidak bisa juga menawarkan hal-hal yang seperti harapan para penerbih publik ya gak akan bisa terbangun lah apa yang kita mimpikan terutama tadi coba perankan ayo kita mainkan peran kita masing-masing secara baik kaum inteleksual jadilah inteleksual yang benar guru ya jadilah guru yang benar yang bisa digugulan ditiru gitu kan siapa lagi tentaranya jadilah tentara yang baik nah sekarang ini kan konsepsi kenagaran kita juga dalam konteks pertahanan itu apa ya ketahanan itu apa ya kedaulatan pangan itu apa dipahami gak sih para menteri-menteri yang ada ini gitu kalau itu gak dipahami semua ya susah jadi rasanya fit and proper test itu sebetulnya sudah mulai sejak awal ya penyiapan itu ya ada fit and proper test dari mulai di SMA sampai nanti jadi pemimpin itu harusnya sudah sudah ada kejenjangan begitu kalau ujuk-ujuk di profit test sama lembaga terhormat DPR sekarang ini yang anggota-anggotanya yang kita bisa lihat lah gitu ya kayak apa ya what do you expect gitu kan gak bisa makanya kalau kita cuma menyalahkan seorang per orang aja terlalu gampang ya ayolah kita sama-sama bahwa sekarang ini ayo deh yang nanti mau rebutan menjadi presiden nih sama nanti pemilihan umum nih ya kan kalian nih kalau pemenang emang pemenang yang genuine tidak kalian adalah pemenang di atas ya sebuah kapal yang namanya Indonesia dalam kekalahan di laut samudera yang luas ini gitu kan yang hampir sesat gitu kan ini gak ada yang perlu dibanggakan gitu menangnya siapalah PDIP gitu kan sebagai kuatnya berkuasa pertanyaan saya sederhana emang kalian menguasai apa sih kalian sebagai penguasa ada penguasaan gak sih menguasai apa sih dari mulai apa saya sering bilang ini ya ekonomi gak dikuasai ekonomi core nya kan finance gak dikuasai mereka kok apalagi industri ya apa enggak distribusi enggak sekarang juga sama retail enggak lalu apa yang dikuasai kenapa saya bilang udah lah sekarang ini gak usah pada bangga-bangga jadi pemenang kita sebagai bangsa yang dalam kekalahan substansial karena apa kehilangan arah dan tujuan kenapa tidak sebagaimana kehendak para pendiri publik yang sudah dirumuskan dengan baik di preambulan 45 saya kembali lagi nih ya ke UD45 dan pandangan bangsa kita pandangan hidup yang katanya Pancasila ya mungkin saya dalam mengajarkan Pancasila gak seperti BPIP gitu kali ya beda saya sekarang sudah saya bilang harapan saya berhentilah too many talk about Pancasila Pancasila didiskusikan dibicarakan sekarang yang masukilah babak Pancasila dalam praktek itu yang saya tunggu tunggu dari dulu sampai sekarang itu aja harapan saya orang sekarang kan sebenarnya gini aja orang ngambil simple sekarang untuk apa sih kita mendirikan partai politik untuk apa kita capek-capek berjuang kan mending jadi seperti Luhut aja oh iya semua artinya Luhut tidak punya kekuasaan iya lah tidak punya partai politik tidak menjadi ketua DPR tidak menjadi tapi orang yang paling berkuasa saat ini yaitu Luhut gitu loh jadi kita rame-rame aja katanya kita belajar sama Pak Luhut aja deh bagaimana caranya bagaimana menjadikan ada presiden di juru sama presiden de facto silahkanlah kalian rebut-rebutan ikut pemilu tapi faktonya saya contohnya ada partai ini partai itu yang menang partai kadin mahibmi kalau dulu kita bilang partai IMF yang menang partai IMF kan yaudah lah pokoknya kita sih sadar aja lah gak usah terlalu bangga kita sekarang ini terus sekarang sebetulnya ini masa kontemplasi yang paling berkuasa harus kita lakukan kalau mengaku dirinya seorang intelektual seorang budayawan seorang Pancasilais ya ini saja berkontemplasi memikirkan ya jangan terpengaruhi oleh ya hura-hura tadi Suraya Paul dikunjungi ini terus KIB segala gitu ya state kepada substansi tujuan utama tujuan utama fokus gitu mas mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Eros ini dapat diserap banyak terutama oleh kaum intelektual kita ya yang karena mereka adalah sebenarnya sebagai agent of change ya yang kita harapkan mereka ini adalah agen-agen perubahan untuk bangsa kita ke depan baik secara politik dan ekonomi budaya sosial juga termasuk ya untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang belum selesai nah saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Eros ini bukan saja bermanfaat kalau bermanfaat sudah pasti tapi mari sama-sama kita apa kita pahami ini kemudian kita bersama-sama untuk bergerak mewujudkan pikiran-pikiran ini semakin banyak orang yang berpikir seperti apa yang disampaikan oleh Mas Eros ini saya kira bangsa ini ke depan akan lebih baik amin terima kasih Mas Eros mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati